Jadi, penulis membangun dunia mereka. Perutku keroncongan. Aku butuh cemilan. Suara apa itu? Makan, Gi. Terima kasih, Bu Guru. Aku udah nggak sabar. Mari kita lanjutkan. Maaf mengganggu. Tunggu. Kamu nyium nggak? Tunggu dulu. Tidak, jangan. Dilarang membawa makanan. Kamu tahu aturannya. Biar ku sitah. Dan aku makan aja. Lezat. Emang enak. Sampai jumpa. Aku cuma punya selada. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Hei, ayo ke sini. Ya, apa, Bu? Ibu punya sesuatu. Wah, beneran nih. Semua makanan ringan yang disita. Semoga kamu suka. Wow, coba aku lihat. Terima kasih. Kelihatannya lezat. Oh, wow. Lebih baik dari yang kukira. Aku mendengar ada yang ngunyah. Cuma sebuah kalkulator. Matematika itu sulit. Hmm, bukan ternyata. Ini kan hari ujian. Berhenti di situ. Serahkan. Ibu ngomong apa sih? Buka mulutmu. Eh, oke. Seperti dugaanku. Biar ibu sitah. Jangan nyontek. Aku nggak tahu kok bisa ada benda itu. Masuk ke kelas. Kamu berikutnya. Nggak ada apa-apa. Apa yang ada di belakang telingamu? Kok tahu aja sih? Nih, baiklah. Nih. Kamu tidak bisa membodohi ibu. Kamu nggak tahu siapa saya. Aku benci kecurangan. Oke, anak-anak. Ada apa nih? Berhenti bicara. Kamu keluar dari sini. Cepat, lari. Pergi, pergi, pergi. Dan kamu. Oh, tidak. Saatnya ujian. Ayo, pergi. Oke lah. Hei, kalian kemana? Aneh. Biar ku cek dulu. Apakah semuanya baik-baik saja? Bakalan sulit banget nih. Semoga berhasil. Oh, nilaiku pasti jelek. Tidak kalau aku bisa melakukan sesuatu. Hai, jangan pedulikan aku. Aku butuh bantuanmu. Eh, jangan dekat-dekat. Bu Guru ngapain? Minggir dong. Tunggu sebentar. Kunci jawabannya. Luar biasa. Aku akan mendapatkan nilai A. Terima kasih atas sarannya. Aku lebih baik pergi sekarang. Oke, waktunya habis. Aku sudah selesai. Siap untuk nilai F? Tunggu. Kok bisa gini sih? Sulit dipercaya. Bagus nggak hasilnya. Nilai A plus. Kamu beruntung. Ah, aku suka seni. Aku bisa menjadi kreatif. Hmm, aku mikir dulu. Lancar nih. Ibu mengawasi kalian. Aku sudah selesai. Aku juga. Bagaimana menurutmu? Lihat nih. Ternyata bagus juga. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Hasil karya kita bagus ya. Butuh kerja keras untuk ini. Ini adalah kesempatanku. Aku akan memperbaiki gambar ini. Jauh lebih baik. Kamu dengar nggak? Nah, bukan apa-apa. Hehe, ini pasti bakal seru. Sebuah maha karya. Sudah selesai. Rasanya menyenangkan. Serahkan karya kalian. Oh, tidak masalah. Ini dia. Seharusnya ini dipajang di galeri seni. Seriusan deh. Lihat ini. Kalian menyebut ini seni? Memalukan. Hanya ada satu hal untuk itu. Kalian dapat nilai F. Bagus. Selanjutnya. Ah, aku tahu. Ini baru adil. Aku sudah selesai menilai. Nih, ambil. Tunggu. Apa? Apa yang terjadi? Hah? Kelas sudah berakhir. Sulit dipercaya. Pergi aja yuk. Gagal paham nih. Kok bisa gini ya? Mari kita mulai. Kenapa sedih gitu sih? Ini adalah bencana seni. Ceritakan apa yang terjadi. Lihat ini. Kami gagal. Oh, sini ibu benerin. Tenang. Ibu tahu apa yang harus dilakukan. Ibu butuh permen karet. Perhatikan. Tempel di sini. Lalu angkat. Ajaib. Kita nggak butuh ini. Biar ibu nilai ulang ya. Sungguh luar biasa. Layak mendapatkan nilai atlus. Bagus sekali. Yang ini jadi delapan. Gini baru bener. Karya kalian bagus banget. Ibu bangga sama kalian. Kalian pantas mendapatkannya. Wow, terima kasih. Ibu emang yang terbaik. Kayaknya sih gitu. Mari kita mulai pelajarannya. Beri kami jempol dan berlangganan Untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Hah? Sudah pagi. Ah, tidurku nyenyak banget. Aku terlambat nih. Untuk mendapatkan X. Hai, halo semuanya. Kelas dimulai 20 menit yang lalu. Kamu terlambat. Tidak bisa diterima. Tidak ada alasan. Aduh, muri cerat. Eh, ya ampun. Aduh, jangan sampai deh. Aku gak boleh terlihat. Doakan aku. Jangan pedulikan aku. Ya ampun. Itu Molly ya? Dia ngapain sih? Shh, jangan berisik. Aku harus segera duduk. Jangan ngeliatin aku dong, guys. Bapak cek dulu ya. Tunggu bentar. Molly? Molly? Mana Molly? Aneh. Dia kan gak pernah bolos. Hei. Hai, aku disini. Aku mau ngerjain soal. Selamat pagi. Oh, aku yang ini aja. Bagus. Kamu? Boleh. Luar biasa. Hazel? Tos dulu. Selamat datang. Ini aja. Ayo sini. Aku sayang murid-muridku. Ayo cepetan. Tolong jangan permen. Tolong jangan permen. Ya ampun. Baru juga dibeli. Sekarang duduk sana. Ayo. Hahaha. Kamu. Putar. Oke. Yang ini. Aku gugup banget. Aduh, kacau nih. Selamat pagi. Yah, silahkan. Mari kita lihat. Nah. Sepertinya kipas itu jadi milik pak guru sekarang. Seriusan deh. Oh, yaudah. Terima kasih ya. Masuk. Aku orang yang beruntung. Ayo, kipasin yang benar. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Eh, aku benci di hukum. Aku kan cuma pup. Semua orang juga gitu kok. Untungnya, aku punya sedikit trik. Hei, ibu mengawasimu. Bla, bla. Terserah lah. Bagaimana keadaan di sana? Hampir selesai. Bu guru bantuin aku pas di hukum. Wow. Oh, bu guru. Aku sudah selesai. Oh, iya? Biar ibu lihat. Nih. Jangan sampai mengecewakan. Wow. Udah semua. Ibu terkesan. Wuhu. Aku suka lagu ini. Lihat gerakanku ini. Uh, capek banget. Jadi gimana? Cukup mudah kan? Esi? Tidak. Jangan ketiduran. Perhatikan ya. Dilarang tidur di kelas. Aku cuma mengistirahatkan mataku kok. Kamu kenapa sih? Aneh banget. Aku cuma mau tidur. Seriusan deh. Cuma ada satu solusinya. Kamu butuh bantal yang lembut. Ini seharusnya cukup. Bantalnya udah dimodifikasi. Masukin langsung. Nah, jauh lebih baik. Mimpi indah ya. Lembutnya. Oh, hampir aja lupa. Sebaiknya ibu selesaikan tugasmu. Gak bakal lama kok. Dia pasti bakal terkejut. Hanya itu yang bisa ibu lakukan. Semua selesai. Pergi dulu ah. Oh, dia tidur seperti bayi. Ini bakal keluar di ujian. Aku ngantuk. Gak bisa fokus nih. Hei, ibu lagi bicara. Kamu denger gak? Lihat aja nanti. Harus dikasih pelajaran. Saatnya bersenang-senang. Begitu banyak pilihan. Ini kayaknya bagus. Mungkin jangan deh. Ada apa lagi ya? Ini tidak pernah mengecewakan. Tapi enggak deh. Enggak. Jangan deh. Yang ini aja deh. Pasti bakalan berhasil. Tidurnya nyenyak banget. Tapi tidak akan lama. Bangun! Ada apa nih? Ibu kok tega banget sih. Habis seru sih. Kerjakan tugasmu. Oke, oke. Santai aja dong. Siapa yang bisa menjawab soal ini? Ada yang bisa? Aku. Esi. Hmm, esi. Yes. Ayo maju. Duh, seru nih. Nih, ambil. Tunggu bentar. Aku bingung. Bantuin dong. Kamu pasti bisa. Aku coba jawab ya. Ini gampang banget. Oke. Huruf A-nya mana? Ayo. Masa sih? Emang gitu ya? Tapi oke lah. Gimana? Wow, usaha yang bagus. Tapi belum tepat tuh. Biar ibu bantu. Pertama, dihapus dulu ya. Ibu ngapain? Itu kan hasil kerja kerasku. Nah, lebih baik. Yuk dicoba lagi. Tulis jawabannya. M. Kayak gini. Lihat. Gak susah kan? Aha. Saatnya untuk mendapatkan hadiah. Asik. Pilihannya banyak. Pilih salah satu. Yang ini. Aku penasaran dapat apa. Wow, permen. Tunggu. Satu doang. Aku mau lagi. Oke lah kalau begitu. Semua permen ini buatmu. Kamu pantas mendapatkannya. Wow. Ih, jahat. Kerja bagus, Esi. Siapa selanjutnya? Aku. Aku. Wow, kalian semangat banget. Oke, Sunny. Sunny. Ayolah, mudah kok. Siapa yang bisa jawab? Siapa nih yang akan menjadi korban pertama? Kayaknya aku bisa deh. Kucoba deh. Hmm, Sunny. Ayo maju. Doakan aku. Semoga berhasil. Nih, kapurnya. Oke, aku pasti bisa. Apa? Serius nih? Ibu menipuku. Waktumu dimulai dari sekarang. Tapi, tapi. Sebaiknya aku bergegas. Sejauh ini bagus. Lihat dia. Panik banget. Ayo, terus. Cepetan, Sunny. Kamu akan gagal. Waktumu habis. Berhenti. Tolong sedetik lagi, please. Tidak. Kamu telah gagal. Diam, ya. Tidak. Aku benci pelajaran ini. Mama mana sih? Siapa selanjutnya? Ayo maju sini. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Seneng ngeliat temenmu geli? Pasti kamu bakal suka ide-ide prank seru ini. Tapi pastiin kamu yang nge-prank, ya. Dan bukan yang kena prank. Tinggal satu kelas lagi sebelum makan siang. Itu Jared, ya. Kevin pasti gak sadar mau aku prank. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya ampun. Fiuh. Tinggal selangkah lagi. Waktunya nge-prank. Wah. Ini tanganmu, bro. Kok bisa lepas? Balikin, Jared. Pasangin lagi. Woi, Jared. Kamu gak apa-apa, bro. Aku baik-baik aja kok. Wah. Aku cuma nge-prank. Ayo sini bangun. Keren banget. Cobain ke orang lain dong. Psst. Kevin. Ayo cepetan. Siap, bos. Bakalan lengket nih di sini. Hahaha. Tuang sedikit aja di meja. Dan cangkir ini gak bakal kemana-mana. Udah lumayan kuat nih nempelnya. Lem super juara. Hahaha. Semua siap. Ayo siap-siap. Fiuh. Kenapa tampang kalian mencurigakan gitu? Enggak kok. Oke. Nah, sampai mana tadi? Udah mulai nih. Gah. Kok keras gini? Ayo dong. Aku haus nih. Hahaha. Gah. Gak bisa diangkat. Hahaha. Hah. Cukup. Oh-oh. Waktunya menyalurkan kekuatan super ibu. Lihat nih. Hah? Hmm. Enaknya. Gimana anak-anak? Aku gak nyangka bu guru sekuat itu. Balon adalah sahabat pranks tersejati. Dia datang. Eh, ayo. Duduk sini. Makasih. Tidak. Tidak. Makan siangku. Ada apaan nih di kursiku? Gerot. Hahaha. Oh, haha. Santai, bro. Bawa ketawa aja. Udah abis lagi. Bentar ya. Ini bisa dimakan. Ternyata senjata favorit Jared balon ya. Dia kira aku gak bisa. Sosis, kamu minggir dulu ya. Pas banget ukurannya kan. Dengan saus dan mustard, pasti Jared gak bakal bisa bedain. Rasain senjatamu sendiri. Soda baru, semangat baru. Hmm. Apa? Gah? Hotdog apaan nih? Aku gak tahan mau ngakek. Kocek banget, gang. Kok dia muat di situ coba? Kalian lagi ngapain? Jangan macem-macem di kelas bapak ya. Ih, nyebeling banget. Mereka bakal ingat jasaku nanti. Tunggu saja. Hoooong. Soalnya susah. Kevin, pak guru lebih bosen dibanding kita. Yuk, mulai. Oke, waktunya lipstick. Pasti kocat. Ssst. Ayo, kita gak boleh berisik. Gak bakal bangun kan? Gawat. Pegangin, Ki. Pelan-pelan. Cuma butuh dikit aja kok. Ini kayaknya geli. Oke, balikin lagi kepalanya. Sempurna. Aduh, kocat banget. Ayo. Hah, kita emang usil. Jangan berisik. Kalian berdua ngetawain apa? Harusnya kalian mengerjain pulangan dengan... Udah ketawanya. Aha. Halo, mata empat. Hah? Catetanku? Ya elah. Tulis aja lagi dari awal, kek. Ups. Makasih. Siapa yang ngijinin sih? Nyebelin banget. Gah. Ternyata kecua mainanku. Mungkin si Kevin mau kenalan sama dia. Pasti bakal pingsan nih. Rasain kamu. Gah. Apaan sih? Kamu nepok apaan? Dia keluar tuh. Ya ampun. Gede banget. Jangan dilepas. Please banget. Dia bakal makan aku hidup-hidup. Mati kamu kecoa. Mati. Aku harus kabur dari sini. Selamatin aku, bro. Oke. Ada yang mau coba jawab, anak-anak? Waduh. Jangan tunjuk aku. Jangan. Please. Jangan. Oh. Aku gak bisa tertekan gini. Gak kuat. Jared. Aku. Oh. Maaf, bro. Silahkan. Eh. Aku hitung dulu ya. Oh. Tinta spidolnya abis, Bu. Oh. Kalau gitu, coba spidol di sini. Wah. Banyak juga stoknya, Bu. Oke. Aku coba sekali lagi ya. Eh. Kevin. Kevin. Apa? Tolong. Aku gak bisa jawab nih. Eh. Nih, ambil. Apaan? Kok jeruk? Tangkep. Wups. Terus apa? Wih. Mantul-mantul gini. Ikutan joget dulu. Ah. Gue yang terus jeruk. Tapi, hmm. Ini harus diapain coba? Buka, terus olesin. Buka, terus oles. Untung sarinya banyak. Tanganku mulai pegang nih. Terus gimana? Eh. Bu Howard? Spidolnya abis lagi. Ya kan? Tintanya kering nih. Coba ibu lihat. Gak bisa ya? Aneh. Oke, duduk dulu. Kamu melamati nyawa aku. Anak-anak, mari beralih ke kapur. Tidak. Terus aku bilang, enak aja. Masa gitu? Woy. Makasih udah mau bagi, bro. Izin aja enggak. Berani-beraninya dia. Aku takut. Tenang, Kev. Biar aku yang urus. Jangan macem-macem sama temenku. Sofia, aku punya rencana buat dia. Hmm, aku enggak paham. Sofia. Sepatu catsmu keren juga ya. Tapi hati-hati pas jalan. Soalnya kamu nyambung ke meja. Hihihi. Pinternya aku. Sofia kemana? Oh, akhirnya. Lihat nih. Woy. Beran dibalap lari gak? Mulai. Topiku. Balikin. Wah. Hah? Kok jatuh semua? Itu gara-gara aku. Makanya jangan rusut, bro. Semoga beruntung ya. Hah, sekolah. Kadang gampang. Kadang susah. Kadang gurunya baik. Kadang mereka kejam. Pakai anak-anak. Ibu harap kalian siap belajar. Ayo kita mulai. Oh, harus cepetannya hatet. Aku harus mastiin gak ada yang kelewat sedikit pun. Jadi begitulah cara menjawab persamaan ini, anak-anak. Hah? Cepet amat. Aku cuma gak dipet sekali. Ibu guru nulisnya cepet banget. Kami gak sempet nyatet. Oke. Ibu anggap kalian udah paham ya. Ibu hapus dulu papan tulisnya. Belum, Bu. Gami foto dulu, please. Ah, oke. Jadi pastiin per kalian nyakitin persamaan tadi ya. Kelas selesai. Aku gak sempet nyatet sama sekali loh. Halo, anak-anak. Kita akan membahas sejarah kuno. Oke. Bapak mau duduk dulu. Pelajaran secara kuno sih emang. Tapi kalau gini kapan belajarnya? Pak guru, kok diem? Halo? Pak? Aku gak boleh lupa nyiram bunga. Hah? Dimana aku? Oh ya, di kelasku. Oke. Tadi bapak sampai mana? Ah ya. Mengajari murid-murid tentang sejarah. Sejarah kuno kalau bapak gak salah. Akhirnya. Sekarang kita bisa mulai belajar. Bapak mau baca dari bab tujuh. Ahem. Wah. Hah? Pak? Gawat nih gawat. Pak guru pingsan. Kau pernah pulas. Wah, oke. Sampai mana tadi? Oh, udah siuman. Untung aja. Wah, aku senang pak guru baik-baik aja. Kembali ke zaman kuno. Oh, oke. Kelas hari ini cukup sekian. Halo, kalian siap belajar kimia? Matt bangun. Bersiaplah menyaksikan reaksi kimia. Kita tuang senyawa ini ke tabung reaksi. Lalu kita butuh yang ini. Tambahin ke senyawa kimia pertama dan lihat reaksinya. Selanjutnya yang ini bukannya. Yup. Iyuh, masa diminum? Ini keren banget kan? Tapi jangan lupa kacamata pengaman kalian. Gawat, pak guru mau ngeledakin bahan kimia lagi. Ini senyawa terakhir dari eksperimen kita. Persiapkan diri kalian untuk melihat sains yang keren. Kita mulai. Udah ditetesin. Kali ini gak meledak. Wah, ledakannya besar. Kimia. Kelas ini agak konyol. Tapi seru. Aduh, alam kebakarannya bunyi lagi. Kalian tahu harus apa? Oke, laktunya ngungsi. Bapak senang kalian semua sudah di kelas. Pelajaran hari ini super penting. Hah? Pak guru ngomong apa? Gak kedengeran nih. Mana pak guru suaranya kecil gini? Gak bener nih. Tapi aku punya ide biar kedengeran. Mikrofon di sini. Lalu speaker di sini. Dan di sini. Oke, kamu siap. Tinggal dikencangin volumenya. Dan seperti yang bapak bilang tadi, itu namanya kesesatan berpikir. Dan kita wajib memperhatikan hal itu. Ini bagus, Matt. Jadi bisa nyatet deh. Wah, ayo siap-siap. Pak guru datang. Baik. Bapak gak mau dengar suara kalian sedikit pun. Biologi adalah mata pelajaran paling penting yang akan kalian pelajari. Nah, pasang kuping kalian. Topik hari ini super penting. Oh, kita harus gambar itu juga. Dia aneh adalah penyusun kehidupan. Ini bukan cuma buat mengkloning dinosaurus. Jangan, Matt. Tahan dong. Siapa yang berani ganggu pelajaran bapak? Semua aman terkendali, Pak. Oke, kalau gitu. Kembali ke papan tulis. DNA bikin bapak semangat. Jadi gerah rasanya. Hmm, DNA kepanjangannya apa sih? Kawat, kubanku jatuh. Tidak. Maaf, Pak. Kubanku gak sengaja jatuh. Siapa yang berani ganggu pelajaran bapak? Tidak ada yang boleh ganggu kelas bapak. Ini kelas paling kacau. Untung aku gak lupa bawa facial. Iya bener. Lucu banget itu. Siap-siap anak-anak. Ben, kamu boleh manja duluan. Aduh. Aku pertama mulu. Oke, silahkan mulai presentasimu. Oke, kemarin aku udah riset tentang prevalensi fosil dinosaurus yang berbulu. Aduh, nama dinosaurusnya apa ya? Oh, ya oke. Aku tahu. Ya ampun, sepatu haknya bagus-bagus banget. Wah, lupa lagi. Nama dinosaurusnya susah banget. Duh, buruk kenapa gak merhatiin presentasi itu? Kalau gitu ngapain aku bingung? Tinggal baca aja. Ya, menarik sekali. Teruskan. Pasti sepatu haknya lagi ada yang disko. Dan sekian presentasiku. Terima kasih. Bu. Bu. Oh, bagus. Persentasimu sempurna. Silahkan kembali ke tempat duduk, Matt. Oh, hei, Jan. Semuanya tolong tenang. Kelas akan segera dimulai. Hari ini kita ada ulangan dadakan. Oh, ulangan. Yang bener aja. Ibu pengen kalian semua tetap diam dan tenang. Maaf, Bu. Saya mau nanya. Enggak. Enggak boleh ada pertanyaan. Matt, jangan coba-coba. Kerjain soalmu sendiri. Oke, tinggal dilepet. Terus kasih ke Matt. Kalian ngapain? Enggak boleh ngasih conteran. Geser baca kalian. Eh, iya deh. Oh. Oh, maaf. Aku salah kelas. Aku enggak niat ganggu. Zoe udah jawab soal nomor lima belum ya? Matt. Ibu kan udah bilang. Mata ibu ngawasin kamu. Jangan coba-coba nyontek. Minggir semua. Hah? 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 Apa-apaan nih? Sulit dipercaya. Mendingan aku pergi aja deh. Ada apa sih ini? Cuekin aja lah. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Jadi merinding nih. Oh, pantesan aja. Wednesday. Sini masuk. Singkirin dulu. Ada perlu apa, nak? Saya mau bicara. Saya punya sesuatu untuk ibu. Apa? Apa itu? Pokoknya special. Semoga ibu suka ya. Apaan tuh? Sampah ya? Bau. Jorok banget. Ini maksudnya apa? Cik, cik, cik. Aduh, banyak lalat. Kenapa, bu? Udah sengaja saya bawain lho buat ibu. Aku kangen deh. Masa sih? Oh, sweet banget. Seharian aku tuh mikirin kamu. Kamu segalanya buatku. Duh, kamu romantis banget. Semoga kita selalu sama-sama ya. Iya, semoga aja. Kamu bikin aku happy terus. Yuh, parah banget sih. Ada yang lebih penting nih. Wednesday bikin masalah. Bawa di aki ibu. Nanti ibu bayar. Dan kalian berdua jangan aneh-aneh. Awas aja. Ya, mau gimana lagi? Namanya udah terlanjur, sayang. Sampai di mana tadi? Tadi kan kita lagi bermesraan. Panas deh ganggu aja nih. Tapi sekarang tinggal kita berdua. Iya, bener banget. Kamu manis banget sih. Jangan buang-buang waktu. Kamu bisa baca pikiranku ya. Sini. Jangan pedulikan mereka. Ular! Ular! Sorry, harusnya aku ngasih tau kamu. Semoga gak ada yang liat. Jangan bilang-bilang ya. Aku kan harus jaga reputasi. Oh, kamu cute banget sih. Yuk kita balik ke urusan kita. Bentar, apaan nih? Kamu juga liat kan? Silahkan lanjut aja. Pacarmu error tuh. Kok dia bisa ada di situ sih? Yah, batal deh. Hei, Thing. Apa kabar? Apa? Aku? Cuma lagi ngeliatin tukang cat itu. Bikin relax aja ngeliatnya. Eh, gimana kalau kita bikin lebih seru? Kamu pasti tau harus ngapain. Cepetan ya. Jangan sampai ketahuan. Nah, langsung lempar ke arah dia. Semoga dia ngeliat dompet itu. Hah? Apaan tuh? Wow, ada dompet. Wah, hari keberuntunganku nih. Ambil ah. Hei, kembali. Duh, aneh. Coba lagi ah. Oh, hampir dapat. Kamu gak akan bisa kabur begitu aja. Jangan kabur lagi dong. Kirain bakalan dapat. Jangan takut dong. Aku gak gigit kok. Akhirnya dia pergi juga. Nah, ini nih bagian serunya. Aku mau keringin catnya dulu. Dapat. Padahal nih sama perjuangannya. Eh, aku bakal bikin catnya kering. Hampir kelar. Nah, udah. Aku lah seniman dengan pengering rambut. Tapi masih ada yang harus kukerjakan. Keluarin cat dari tempatnya. Langsung masukin soda. Harus terlihat meyakinkan nih. Diatur yang bener. Jangan sampai berantakan. Tambah lagi. Oke, kayaknya cukup. Balikin lagi catnya. Oh, hari yang indah. Tukang catnya udah kelar belum ya? Biar ku cek dulu deh. Itu dia. Kamu ngapain aja? Kok belum kelar? Lama banget sih ngerjainnya. Ambil kuasnya deh. Apa? Missing berjangan lancar. Hei, kembali. Aduh, gimana sih? Mau kemana kamu? Jangan kabur gitu aja dong. Sing, kamu di situ. Aku datang. Tenang, aku sendirian kok. Kamu di mana? Hmm, gimana nih caranya ngerjain kepala sekolah? Aku harus mikir. Jangan sampai gagal. Banyak benda yang bisa kupakai nih. Pilih yang mana ya? Sing, kamu di mana? Bantuin dong. Oh, suara apa tuh? Ah, ternyata kamu di sana. Ada ide prank yang seru nggak? Aku kehabisan ide nih. Hah? Kasih tau dong. Cepat! Oke, kamu kan lebih cerdas dari aku. Eh? Ibu pasti bisa menangkapmu. Bener kan, dugaanku? Kamu di sini. Kamu dalam masalah besar, Wednesday Addams. Masa sih? Bahaya nih. Jangan sampai aku ketahuan. Eh, aku ada ide. Pakai kabel ini aja deh. Biar ku pasang ini di pegangan pintunya. Nah, tinggal munggu deh. Ibu pasti bisa menangkapmu. Idemu memang brilian. Kita tim yang hebat. Setuju. Yuk, keluar dari sini. Wednesday? Kamu di mana? Jangan ngumpet dong. Ibu janji nggak bakal marah. Kalau begini, ibu jadi hilang kesabaran nih. Lihat aja nanti kalau ketangkep. Dan pasti ketangkep. Hmm, permennya enak juga. Ngemil emang paling enak. Ngeprank kepala sekolah capek juga ternyata. Oh, halo, Ting. Oh, dia lagi ke sini. Ngumpet dulu deh. Hmm, jangan di sini, ah. Wednesday? Sini keluar dari persembunyianmu. Aku harus ngelakuin sesuatu. Hah? Lakban ini buat apaan? Oh, aku ngerti. Kita kan harus buru-buru. Dia pasti di dekat sini. Harusnya sih di toilet ini. Ternyata nggak ada. Oh, yaudahlah. Ngaca dulu aja. Permennya beneran enak banget. Jadi pengen makan lebih banyak lagi. Harus kubastikan anak-anak paham kalau nggak boleh makan permen di sini. Menghancurkan keseruan mereka emang bikin happy. Hmm, mumpung di sini. Biar ku jawab panggilan alam dulu deh. Aku udah nahan nih dari tadi. Aduh, keras amat. Ayolah. Harusnya sambelnya jangan banyak-banyak tadi. Ya ampun, baunya. Akhirnya kelar juga. Lemes nih. Lega deh. Tapi toilet begini nggak rekomend banget sih. Untung nggak ada yang denger tadi. Hmm, aku kan pakai sarung tangan. Jadi nggak usah cuci tangan deh. Balik cari wetness day ah. Hah? Itu kan permen. Kok bisa ada di sini? Cuma ada satu jawabannya. Alie. Atau wetness day. Hampir aja. Yang penting nggak ketahuan. Kepala sekolah harus lebih banyak makan serat sih. Sulit dipercaya. Seriusan toiletnya sampai ditutup? Masa sih? Sampai harus pakai baju helmet. Untung aku nggak di sana. Ada apa ini? Nggak ada apa-apa kok. Iya, nggak ada apa-apa. Hmm, wetness day di mana? Udah aman nih. Wow! Lihat deh. Wetness day? Bener kok. Dan nih ada permen. Silahkan ambil. Wow, asik. Aduh, apa lagi? Mau dong. Minggir-minggir. Hujan permen nih. Wow! Kamu baik deh. Aku tahu. Si Saim buat ting ya. Dia suka marshmallow. Dia bakalan ngamuk kalau nggak kebagian. Wah, bosan. Wah, bosan deh. Wah, bosan deh. Ya ampun. Ayo fokus dan selesaikan soalnya. Buat bapak sih gampang. Hmm, kurasa ini waktunya nyemil. Permen cacing yang enak. Aku tidur dulu deh. Kalau ada yang menarik bangunin ya. Hmm, kenyal. Mindy. Dia ngorok. Tunggu dulu. Aku punya ide nih. Ambil permen cacingnya dan tempelkan di kuku Mindy. Jangan sampai dia bangun sebelum aku selesai. Wow, lihat tuh. Saatnya bangunin Mindy. Gelitikin ah. Hah? Apa yang terjadi? Padahal aku lagi mimpi indah. Tunggu. Kuku-ku kenapa nih? Aneh banget. Lepaskan benda ini dariku. Hah, kena deh. Ini tuh permen ya. Mungkin ini tidak seburuk bayanganku. Hmm, lezat. Kalau gini sih nggak apa-apa deh. Kukunya bagus kan? Warna ini cocok buatku. Ambil buku ah buat pelajaran selanjutnya. Itu Justin. Dia memang sempurna. Pria idamanku. Kayaknya udah semua nih. Sebaiknya aku segera ke kelas. Jangan sampai telat. Aku jadi deg-degan deh. Senang deh ketemu kamu. Tunggu. Kok cewek itu ngobrol sama Justin? Udah lama nih kita nggak hangout. Seharusnya kan aku yang duduk di sebelah Justin. Ini nggak bisa dibiarin. Aku sebal banget deh. Lihat mereka. Hehehe, kamu lucu deh. Ya, udah banyak yang bilang sih. Kamu lucu deh. Dia pikir dia spesial gitu. Hari ini beneran kacau. Tunggu bentar. Aku tahu harus ngapain. Iya, semoga aja berhasil. Bakalan seru nih. Waktunya masuk kelas. Hari ini bakal belajar apa ya? Justin, tunggu aku. Saatnya beraksi. Oh hey, boleh duduk di sini nggak? Ini dia. Semoga tempat sasaran. Please. Yes, akhirnya. Pas banget. Eh, ini tuh kotoran ya? Eww, menjijikan. Aku harus pergi. Ingat aku ya, Justin. Oke, itu aneh sih. Dia akhirnya pergi. Ini kesempatanku. Apa yang baru saja terjadi sih? Kursi ini kosong, kan? Sebaiknya aku singkirin ini dulu. Oh hai, Justin. Mindy, hey. Kamu pasti nggak percaya sama apa yang terjadi. Aku percaya kok. Buku ini beneran menarik. Nggak bisa berhenti baca. Penasaran sama kelanjutannya. Oh, aku suka filter ini. Cute banget. Ada apa lagi ya? Hmm, kayaknya nggak deh. Coba yang lain ah. Hah, lihat deh. Guys, pikiran kita sama kan? Pose dulu, Justin. Bakalan seru nih. Aku kirim ke semua anak di sekolah ah. Tunggu, apaan sih? Hehehe, kocak banget. Dan kirim. Udah, udah dikirim. Hah, apa ini? Ya ampun, lucu banget. Kamu lihat fotonya Justin nggak? Fotonya nggak banget. Apaan sih? Uh-oh. Mindy. Eh, menurutku sih ini kemajuan. Beneran nggak lucu, Mindy. Hah, lucu kok? Aku keluar kelas dulu. Dia tega banget sih. Hei, lihat deh. Dia ninggalin HP-nya. Hmm, gimana caranya ya? Aku susun rencana dulu. Ambil DVD ini ah. Saatnya kasih pelajaran. Bakalan seru nih. Pecahin dulu wadah DVD-nya. Hancurkan berkeping-keping. Sempurna. Pas sama yang aku butuhin. Taruh HP Mindy di lantai dan tempatkan pecahan wadah DVD di sekitarnya. Sekarang tinggal tunggu. Dia datang pura-pura tenang. Aku beneran haus nih. Eh, di mana HP-ku? Tadi ada di sini. Justin, kamu lihat HP aku nggak? Hah, ada apa? Hmm, nggak tahu. Kayaknya tadi jatuh deh. Apa? Kamu bercanda ya? Oh, tidak. HP-ku. HP-ku rusak. Nggak sanggup ngelihatnya. Eh, apa? Kok bisa? Aku gagal paham deh. HP-ku nggak apa-apa. Apa yang terjadi sih? Heh, kamu panik ya? Emangnya enak. Eh, ternyata kamu. Lihat aja pembalasanku nanti. Aduh, aku gugup banget. Ujiannya akan segera dimulai dan bakal benar-benar sulit. Harusnya tadi malam aku belajar. Waktu terus berjalan. Doakan aku. Aduh, gimana nih? Oke, bakal sesusah apa sih? Eh, susah banget. Eh, sudah kuduga bakal begini. Nilai ku pasti jelek nih. Udah ketebak. Eh, aku sudah selesai. Ih, ini kertas ujianku. Sini, Im. Mindy, Mindy, Mindy. Bapak sangat kecewa. Kamu dapat F. Hanya ada satu konsekuensinya. Jangan bergerak. Bapak, Bapak mau ngapain? Tidak! Turunkan aku. Please, ini bisa diomongin baik-baik. Bapak lapar banget nih. Ah, nafas Bapak bau. Meh, hahaha. Itu beneran aneh sih. Terus aku harus apa dong? Waktunya dikumpulkan. Serahkan kertas ujiannya. Ayo, cepat. Mengapa hal ini harus terjadi pada aku sih? Semoga nilai ku bagus. Bapak sih ragu ya. Mari kita selesaikan sekarang juga. Jangan ditunda-tunda. Oh, tidak. Aku nggak mau lihat. Tolong jangan makan aku. Hah? Kenapa nih? Ada apaan sih? Wow, keren banget. Pak guru membekuh. Terus aku harus apa dong? Tunggu sebentar. Aku tahu. Pakai lem dan tinta ini aja. Yuk mulai. Langsung lepaskan aja lemnya. Dan isi dengan tinta ini. Hati-hati, jangan sampai tumpah. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya. Tempatkan kertas ujianku di sini. Dan kemudian balik deh. Fiu, berhasil. Letakkan dengan hati-hati di atas meja. Oke, udah semua nih. Semuanya bisa kembali normal. Hah? Rasanya seperti waktu berhenti begitu saja. Hmm, singkirin lem ini dulu. Supaya bapak bisa nilai ujianmu. Ugh, penuh dengan tinta. Bercecaran di mana-mana. Ngerusak kertas ujiannya. Kacau banget nih. Kenapa bisa begini sih? Yes, berhasil. Maksudku, oh tidak. Udah, Bel tuh. Jam pelajarannya selesai. Pulang dulu ya. Dadah. Tunggu ujiannya. Ah, kelas ini ngebosenin. Mataku merum terus. Kok Tina bisa tidur kayak gitu? Hey, Lexi. Apa? Kayaknya kita bisa seru-seruan. Lihat, Tina. Apa pikiran kita sama? Kalau gitu aku setuju. Ayo mulai. Shh, jangan bangunin dia. Ayo, disana. Oke, aku siap. Ayo pakai ini. Nah, udah pas. Taruh sodanya di atas buku catatan. Bandonya mana? Oke, aman. Pasti seru banget. Aku gak sabar. Sebentar lagi. Ini dia. Apa yang terjadi? Aku basah kuyuk. Ya ampun, lucu banget. Ulah kalian. Buruk sekali. Ini ujian terjelek yang pernah kulihat. Nulis nama sendiri aja salah. Nilainya F. Kenapa jawabannya salah semua? Selanjutnya. Yang bener aja. Oh, bentar. Ini benar. Aku terkejut. Nilainya A. Wow. Bakalan lama nih. Dan masih banyak lagi yang harus diperiksa. Aku butuh istirahat. Pasti ada cara lebih mudah. Bentar. Aku tahu harus ngapain. Aku butuh cincin datar. Kayak gini. Olesin lem ke permukaannya. Lalu tempel sepotong busa. Sekarang gambar F pakai lem tembak. Gak perlu buru-buru. Jangan sampai ketenampilan seniku dinilai jelen. Bagus juga. Aku butuh satu lagi. Yang ini A. Pasti jadi cepat. Tinggal pakai cincinnya. Mari menilai. Tekan cincinnya ke kertas ujian. Lihat. Berhasil. Yes. Jauh lebih mudah. Ini cara yang bagus buat melepas stres juga. Lanjut ke kertas berikutnya. Bentar. Semua selesai. Ini perhiasan favoritku. Sekarang aku bisa nyantai. Cincin guru udah pergi. Ayo cepat. Hah? Apaan nih? Cincin ini aneh banget. Liam. Lihat nih. Ada apa? Aku nemu cincin. Keren. Lihat. Ada satu lagi. Pas banget. David. Lihat. Wow. Keren banget. Bentar. Aku mau nyoba sesuatu. Jangan gerak. Ah. Kenapa gitu sih? Ini. Gak adil. Kamu dalam masalah besar. Maju sini. Apa? Anak-anak. Hentikan. Segitu doang kemampuanmu. Berhenti. Kalian lagi ngapain? Dia yang mulai. Kamu terlihat konyol. Kamu yang konyol. Jangan tertawa. Kemarikan cincinnya. Ayo serahin. Sekarang keluar dari sini. Emang lucu sih. Beberapa stiker lagi dan buku cetatanku siap. Tentali unicorn sebanyak mungkin. Wow. Indah banget. Waktunya masuk kelas. Jangan sampai telat. Aku gak sabar mau mamerin buku cetatanku. Semua orang pasti iri. Aku mau taruh buku cetatanku di sini. Hah? Rencanamu ya? Kamu neru buku cetatanku. Maksudmu apa? Tunggu bentar. Mending aku pergi. Dia udah pergi? Malu-maluin banget. Masa gaya kita sama? Bentar. Ini bisa kuperbaiki. Aku cuma butuh spidol ini. Mulai dengan gambar hati cinta di catatan tempel ini. Lalu kita warnain. Merah ini sempurna. Aku mau nambahin bayangan biar menonjol. Lalu tinggal potong. Sekarang tempel di atas kertas perkamen. Dan tutup pakai selotip. Ratain dulu. Jangan ada kerutan. Sekarang tinggal dipotong. Aku pengen bikin potongan yang sedikit lebih besar dari hati ini. Aku udah bikin gambar lain. Sekarang aku bisa menghias ulang buku cetatanku. Mari mulai dari stroberi. Cabut kertas pelindungnya dan tempel di buku cetatanku. Jadi jauh lebih bagus. Aku suka. Ini jauh lebih bagus daripada unicorn. Hai Naomi, apa kabar? Baik. Wow, aku suka stikermu. Bagus banget kan? Aku bikin sendiri. Lihat. Lexi punya stiker yang sama. Canggung banget. Nggak bisa dibiarkan lagi. Cuma boleh ada satu buku catatan berstiker. Biar Naomi yang mutusin. Apa? Nggak? Oke, gini. Kena deh. Oke, itu lucu. Ayo masuk kelas. Hari yang berat. Akhirnya bisa nyantai. Bentar. Daftar tugas. Daftar tugas. Nomor satu, bersihin kamar. Kerjain PR. Nggak adil. Ayo kita selesain. Kayaknya bakal lama. Mungkin langsung ke nomor dua. PR selalu nyebelin. Ngapain lagi ya? Oh, Puding. Halo. Mending aku ke sekolah lagi. Oh, hey ma. Halo anakku yang spesial. Kamu butuh ini? Makasih ya. Dan jangan lupa tugasmu. Mama serius? Nggak bakal. Tenang aja. Oh, aku cuma pengen main video game. Aku nggak pernah bisa me time. Hmm, mungkin aku bisa main bentar. Aku boleh seru-seruan kan? Liam, tugasmu udah sampai mana? Oh, Liam. Lihat kekecauan ini. Aku nggak mau mungut itu. Emangnya susah ya? Semuanya simpel. Hmm, jangan-jangan. Coba aku lihat pop it itu. Aku tahu cara bikin daftar tugas ini lebih menarik. Aku segera kembali. Pertama, potong bagian pop it-nya. Bagian ini aja. Sekarang ambil daftarnya. Selanjutnya, aku butuh stabilo. Tekan dua stabilo lain ke ujungnya. Warnanya bakal nyampur. Dan pas nulis, efek warna-warni bakal keluar. Kayak gini. Nah, udah siap. Waktunya nunjukin ke Liam. Oh, dia masih tidur. Tempel di pintunya aja. Jangan berisik. Tidurnya nyenyak banget. Tapi ini waktunya bangun. Hah? Suara apa tuh? Bentar. Kok beda? Coba aku lihat itu. Uh, seru banget. Bentar. Aku harus bersihin kamarku dulu. Aku perlu lebih sering bersih-bersih. Hmm, jawabannya apa? Uh, kuning. Kamu jorok. Jalan-jalannya seru. Sekarang aku bisa pencet pop it-nya. Semua beres. Ma? Hmm, Yana? Wow, bersih. Mama bisa lihat karpetmu. Anak pintar. Cepat. Aku nggak bisa nunggu lebih lama lagi. Hmm. Kamu nggak apa-apa? Nggak. Aku harus lulus ujian ini. Ma, Pa. Lihat. Aku dapat upload. Papa tahu kamu pasti bisa. Kami bangga padamu. Kamu yang paling cerdas di keluarga ini. Pasti nyenengin banget. Wah, ini dia. Nilainya siap. Semoga nilainya bagus. Aku serasa mau muntah. Bapak akui bapak terkejut. Silakan, Lexi. Dan ini nilai muliam. Aku nggak berani lihat. Tapi aku harus tahu. Kamu duluan, Lexi. Oke, ini cuma nilai. Wow, aku lulus. Aku dapat nilai A+. Sulit ku percaya. Tiba-tiba aku jadi nggak percaya diri lagi. Ngintip aja deh. Paling dapat apa sih? Yang bener aja. Aku belajar keras buat ujian ini. Dan aku dapat F. Ini kacau banget. Mama dan papaku pasti kecewa. F? Di rumah ini? Aku nggak punya anak laki-laki. Pergi. Keluar dari sini. Nggak boleh ada pecundang di dalam rumahku. Baka full drama banget. Aku nggak pengen jadi gelandangan. Gimana nih? Apaan tuh? Iyuh, permen karit bekas. Jorok banget. Hari ini makin buruk aja. Bentar. Aku tahu cara dapat nilai lebih bagus. Cobain ah. Tapi aku butuh spidol ini. Dan lem tembak. Kita oles lemnya di ujung sini. Tutupin tutupnya kayak gini. Harus tebal. Segini cukup. Kita tekan ke nilainya. Kemudian kasih sedikit tekanan. Bentar. Nggak ada yang lihat kan? Sekarang angkat spidolnya perlahan. Dan F-nya hilang. Wow. Gampang banget. Ambil spidol merah. Hmm. Nilai A plus kayaknya realistis. Tambahin lingkaran buat nutupin bekas lemnya. Nggak bakal ada yang sadar. Aku emang pinter. Siapa yang butuh belajar? Permen karit ini kayaknya masih enak. Hmm. Berasamin. Kasih ke mama dan papa ah. Hari ini ada ujian matematika. Dan ini bakal sulit. Super sulit. Aku udah belajar keras. Aku pasti nih, Sa. Ah. Aku benci sekolah. Mending main skateboard di taman. Hai, kutubuku. Halo. Semoga ujianmu bagus. Aku doain ya. Ujiannya dimulai sekarang. Oh, oke. Wow. Sulit banget. Kenapa kamu pusing? Ini cuma ujian. Oh. Ini gampang. Kamu cuma butuh persiapan. Semua jawabannya ada di sini. Ngapain buang waktu belajar kalau bisa nyontek? Ah. Aku tahu jawabannya. Aku bakal lulus ujian ini. Oke. Mari jawab. Semua orang wajib nyontek pas ujian. Gawat. Pikiranku kosong. Lexi. Hei. Jangan gitu. Jangan berisik. Fokus aja kejawabannya. Tapi itu gak adil. Hmm. Aku tahu. Ups. Pulpanku tergelincir. Kamu jatuhin spidolku dari meja. Aku gak sengaja. Awas kalau kau ulang lagi. Aku gak punya waktu buat ini. Aku harus cepat. Rasain nih. Kamu kayak bocil. Hei. Kenapa gitu sih? Tukang nyontek gak bakal pintar. Oke. Kalau gitu ku ambil kacamatamu. Tidak. Aku gak bisa liat. Semuanya buram. Untung aku punya cadangan. Stop kusilnya. Sudah ku duga. Gimana nih? Jawabannya gak kelihatan. Tunggu. Aduh. Percuma. Tak tahu. Ada cara lain. Aku tahu harus ngapain. Ambil spidol ini buat warnain lensanya. Pasti bisa. Oke. Mari kita coba. Tahan di atas kertas contekan. Dan jawabannya bakal keluar. Kayak sulap. Dan ini mirip kacamata hitam. Waktunya lanjut kerjain. Hah? Apaan tuh? Hei. Lexi. Itu untukmu. Aku? Serius? Apa isinya ya? Aku gak sabar mau nyari tau. Uh, Miles. Kamu bisa aja. Tapi aku setuju. Aku emang keren. Nanti jalan yuk. Kamu dihukum. 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 Apa? Eh, oke. Aku cabut aja. Pasti kamu mikir gitu. Buat apa sih matematika? Oke. Ngabisin kapur aja. Hah? 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 Uh. Ups. Cukup. Shh. Aku kan cuma bersin. Gak ada kapur yang bisa menggelitik hidungku. Ah, legat. Nyah. Uh. Begitulah cara bersin. Gak sehat itu. Nah, nyampe mana kita tadi? Kita seru-seruan dikit yuk. Dikit lagi. Yes. Takut sama bersin ya? Gak ada yang sebagus bumbu pedes dalam bikin hidung mener. Aku harus sangat berhati-hati. Satu tetes aja cukup. Ini lebih seru dibanding matematika. Beres. Dan siap buat dihiru. Aku gak sabar nih. Fiu. Hidungku gak enak banget hari ini. Bener-bener deh. Oh, ya ampun. Haciu. Oh. Oh. Aduh. Mukaku. Astaga. Cih. Wah. Harusnya ngasih haba-haba. Hentikan. Apa? Ngapain dia di sini? Awas. Terserah. Haciu. Maaf ya, bu. Tunggu. Wow. Tapi aku malu banget. Hah? Saus sambal. Oh. Saus sambal. Olivia. Kamu dihukum. Astaga. Gak asik banget. Anak gak sopan. Andai matematika bisa meluka aku. Ini ngebosenin banget. Dia bahkan gak perhatiin murid-muridnya. Artinya, ini saat buat seru-seruan. Bukan. Ini saatnya serius. Bagus. Semua harus basah. Ada apa itu? Gak boleh. Aku ngerjain tugas, Pak. Hmm. Tampang galak gak bisa hentiin aku. Pena kedua segera siap. Lagi apa sih dia? Hentikan itu. Apanya? Gak ada apa-apa kok. Bercanda. Di sini hujan lem. Sekarang gliternya. Berantakan banget. Seru kan? Kayak Natal di mejaku. Olivia. Udah cukup. Kenapa? Aku gak nakal kok. Kamu kira saya anak kemarin sore? Ini cuma alat kerajinan biasa. Enggak. Serahkan ke bapak. Dia selalu cari-cari kesalahanku. Lihat aja wajah sombongnya. Nona. Senangnya lihat yang cantik-cantik. Ini untukmu. Wow. Untukku. Coba dibuka. Aku pengen lihat. Kalau itu yang kamu mau. Astaga. Astaga. Nona. Apa ini lem? Rambutku penuh lem? Tidak. Rasain. Kamu dihukum. Apa lagi? Aku? Yang bener aja. Oke-oke aku pergi. Huruf A itu sangat luas. Bahkan lebih dari itu. Ah. Benci bahasa Inggris. Ada pertanyaan? Oh. Kamu bosan ya? Hei. Bangun. Ini sekolah. Bukan kamar tidurmu. Cepat bangun. Aku gak ada pilihan. Dilarang tidur di kelas. Ah. Apa harus gitu banget? Jauh lebih baik. Aku udah bangun. Dia suka megaphone ya? Akanku bikin dia tahu rasa. Hehehe. Pas maka ini lagi dia bakal dapet bonus. Aku cerdas kan? Harus dibalikin pelan-pelan nih. Pelan. Nah, nah sekarang nikmatin aja pertunjukannya. Paham? Tidur lagi. Ini konyol. Saatnya bangun. Blair! Ya ampun. Selalu berhasil. Hai. Oh. Makasih udah dibawain. Ada sedikit anu disitu. Disini. Aku ngerti. Bukan. Daku mu. Bibirku. Bukan. Itu dimana-mana. Nah, itu baru. Eh. Sini kutunjukin. Oh. Aku. Ini kocak abis. Apa ini? Tintah hitam. Kena deh. Hahaha. Jadi canggung nih. Oh, tidak. Maaf. Kita ngobrol nanti. Dan kamu... ...dihukum. Sekarang. Aku dihukum. Sepadan sih. Terserah lah. Hidupku hancur. Heran sih. Aku masih melek. Tapi bisa kumanfaatin sebaik-baiknya. Gimana kalau ngeprank aja? Ups. Hahaha. Olivia. Selalu lucu. Hahaha. Hahaha. Ada apa di sini? Oh. Sini. Serahin ke saya. Oke. Perangkonyol. Sekarang gimana biar gak ngantuk? Emangnya benda ini seru apa? Nah, kembali ke sini. Dia lagi. Makasih. Duduklah. Dia mau duduk beneran. Tunggu. Tidak. Ya ampun. Astaga. Maaf banget ya. Aku gak mau ke sini lagi. Kamu. Aku. Kamu. Dihukum. Kan itu bukan salahku. Gak pernah ada yang adil di sini. Hah. Bisa-bisanya itu terjadi. Aku gak bakal nemuin cinta. Bosen banget. Bisa sepanjang apa permen ini ya? Mungkin bisa nyampe tempat pak guru. Lihat aja kumis kondolnya. Ngunyah permen karet ya? Apa? Bukan masalah besar. Bapak bilang jangan ngunyah permen karet. Astaga. Astaga. Oh. Kacamat aku. Gigiku. Dia gak bisa nemuin. Tapi aku bisa. He he. Aku gak bisa ngeliat. Dapat. Gijinya. Kupastiin gak bakalan lepas lagi. Cukup sedikit len. Nah. Ini biar ekstra lengket. Kesegaran musim dingin, babe. Gigi ini butuh peningkatan. Ini dia. Ah. Kacamata aku. Kita lihat. Fyuh. Yauh. Lebih baik. Gigiku. Hmm. Tara. Sim. Kembali kerja. Halo. Hai anak-anak. Hah. Ya ampun. Aku bawain snack. Manisnya. Oh. Apa? Gigimu. Kipuk banget. Ya. Gigimu. Bagus kan. Ah. Kamu gak bakal ngerti. Tunggu. Aku gak ngerti. Ini seru. Ya ampun. Kok dia nyebut gigiku terus? Waduh. Rasanya agak aneh. Kamu. Aku. Dihukum. Kenapa? Ya udah aku pergi. Gadis itu ngerusak semuanya. Oh. Imut banget. Boleh aku lus? Uh. Mereka lagi ngapain? Aku udah gak suka mainan. Aku udah bikin lipatan kertas. Sekarang tinggal kuarnain. Warna kuning ini cocok banget buat dia. Jangan lupa pipi merahnya. Hei. Lihat. Hah. Tina megang apa? Wow. Keren banget. Kamu bikin ini. Dadah, Pikachu. Aku seneng banget kelas ini selesai. Waktunya makan siang lezat. Hai, Christy. Kita makan bareng yuk. Aku gak sabar mau makan. Iya, aku juga. Ada banyak hal yang mau aku ceritain ke kamu. Kapan kamu bisa berhenti ngomong? Lucu banget. Kata mamaku. Sip. Aku butuh potasium. Oke, sampai mana tadi? Aku nonton film serem semalam. Terus aku bilang, jangan masuk ke rumah serem itu. Tapi mereka tetap masuk. Tapi aku gak takut. Eh, bisa kasih aku privasi? Akhirnya. Mungkin aku bisa tenang di sini. Dia ngomong mulu. Aku capek banget. Bentar. Hei, aku bisa tebak kamu makan banyak serat. Keren. Tina? Kok? Oke, itu aneh. Aku jadi ingat. Aku juga mimpi aneh. Aku gak sanggup lagi. Stop. Jangan ganggu aku. Kasar banget. Dia gak perlu sekasar itu. Kukira kita besti. Tunggu bentar. Aku punya ide bagus. Aku mau ngembil secari kertas. Lalu gambar garis horizontal di sana. Sekarang kita lipat. Harus dibalik juga. Aku udah bikin kantong dari selembar kertas lain. Masukkan strip panjang ini ke sana. Terus potong karton berwarna bentuk hati ini. Kita lem dulu. Lalu tempel ke kertas tadi. Lalu tumpuk hatinya satu sama lain. Pas ku tarik kertasnya, hati di dalamnya memperlihatkan momen-momen indah kita. Oh, gemes banget. Eh, Emma. Ini untukmu. Tina? Aku bilang jangan ganggu aku. Ini apa? Oh, so sweet banget. Aku gak nyangka dia bikin ini. Dan ada pesannya. Aku juga sayang kamu, Tina. Mungkin aku terlalu kasar. Ya ampun, aku berhasil. Sini, besti. Buku ini seru banget. Ini buku terbaik yang pernah kubaca. Oh, lihat Tina. Dia Picasso kecilku. Tunggu bentar. Wah! Tidak! Aku semangat banget. Tina? Maksudku, bidikanmu lumayan hebat. Tapi spidolnya jangan dilempar. Halangi aku kalau bisa. Kamu harus hati-hati, Tina. Wow. Hampir aja. Kita harus ngambil semua spidol ini. Kamu berantakan banget, Tina. Rapihin semua sendiri. Lihat ini. Ada di mana-mana. Tunggu bentar. Aku tahu cara memperbaikinya. Ambil kotak riasku. Aku udah kosongin isinya. Olesin lem ke tutupnya. Lalu tempel ke wadahnya. Lakukan hal yang sama ke spidol lainnya. Tekan semua tutupnya ke bawah. Pastiin semuanya gak lepas. Semua spidol ini bakal terkumpul di satu tempat. Dan artinya gak bisa dilempar Tina. Cuma ada beberapa spidol lagi yang harus ditempel. Ini dia. Lihat ini, Tina. Wow. Lihat. Hmm. Aku jadi dapet inspirasi. Setelah selesai, aku bisa masukin spidolnya ke tutupnya lagi. Silahkan dicoba, Tina. Wow. Luar biasa. Semua yang aku butuhin ada di sini. Makasih, Ma. Mama sayang kamu. Dengar, Tina. Ini penting. Iya, iya. Terserah. Aku loper banget. Aku butuh makanan. Tapi aku gak bawa cemilan ke kelas. Aku pengen makan remen. Oh, ibu tahu kamu mau ngapain, Tina. Ibu mau taruh tanda ini di sini. Buat jaga-jaga kalau kamu lupa. Wow. Bu guru terlalu berbihang. Namanya juga aturan. Uh, kelihatan kenyal. Bentar. Kok bisa begitu? Aneh banget. Hmm. Ini kesempatanku. Aku cuma harus diem-diem. Ada keripik di tasku. Hmm. Kelihatan lezat. Jangan berisik. Kebekal ada yang tahu. Usaha bagus, Tina. Mau keripik? Renyala. Kemarikan. Ini patut dicoba. Tapi aku selalu selangkah lebih maju. Itu cuma tipuan. Ibu bilang apa? Ibu guru nyebelim banget. Ambil nih. Aku tahu ini pasti berhasil. Datanglah ke Tina. Wah, berat juga. Ini pasti coklat reksasa. Kejutan. Ibu ganggu banget sih. Ibu nggak bakal berhenti. Hampir aja berhasil. Aku kehabisan ide. Hai, Tina. Aku siap-siap buat kelas dulu. Tapi pertama, aku butuh camilan. Kamu ngapain, Lizzy? Aku? Nggak ada. Ini cuma casing HP. Lihat. Oh, oke. Maaf. Hei, itu permen. Aku harus lihat lebih deket. Kok bisa gitu? Aku kasih tahu rahasianya nih. Pertama, ambil casing HP bening. Tuangin frosting ke sana. Pakai aja banyak warna. Hidupmu harus berwarna. Abis itu tambahin meses. Enak banget. Lalu, taburin marshmallow mini. Gampang kan? Hmm, permennya manis. Enak banget. Dan pastinya bu guru nggak bakal tahu. Kamu cuma perlu beberapa sapuan kuas ringan. Ringan? Oke. Nah, silakan coba. Kayaknya gampang. Oke, ini dia. Aku harus ambil ini. Hmm, sejauh ini aman. Mari tambahin lebih banyak warna. Hmm, aku kurang yakin. Kayaknya aku butuh kuasa lebih besar. Ya, gini baru benar. Hmm, tunggu bentar. Aku harus nyemporin warnanya. Biar jadi lebih hidup. Maksudku bunga yang cerah dan warna-warni. Coba warna merah yuk. Oh ya, lihat itu. Oh, jadi berantakan. Mungkin ide tadi kurang bagus. Ayo ambil palet baru. Dan aku butuh lebih banyak kuas. Ini baru namanya multitasking. Aku udah selesai sama yang ini. Lanjut. Maaf, ibu tinggal. Apa yang terjadi di sini? Kamu ngapain? Bentar. Jangan. Ini palet terakhir yang kita punya. Iya, aku butuh itu. Biar ibu tunjukin trik seniman kecil. Taruh palet ini di meja. Lalu tutup pakai bungkus plastik. Lalu bungkus di sekeliling palet. Dan pastiin kencang. Sekarang ambil cat. Tuang aja ke tiap bagian. Nah, siap dipakai deh. Kita bisa seberantakan apapun yang kita mau. Mari campur semua catnya jadi satu. Nah, selesai. Tinggal gulung plastik pembungkusnya. Dan paletnya tetap bersih. Bungkus plastiknya bisa kita buang. Silakan. Jangan lupa bungkus plastiknya. Oh iya, makasih. Ekspresikan dirimu, Tina. Waktunya nyiapin barang buat kelas. Ide bagus. Uh, lihat ini. Ini set spidol baruku. Semua warna yang aku suka ada di sini. Ini yang terbaik. Wah, cakep banget. Aku juga punya spidol. Tunggu sampai kamu lihat ini. Uh, agak mengecewakan. Hmm, spidol ini pernah jauh lebih bagus. Uh, ayo kita lupain yang ini. Paling enggak aku punya spidol ini. Jauh lebih baik. Oh, wow. Dia seniman yang luar biasa. Apa semuanya baik-baik aja, Tina? Aku mau bikin maha karya. Uh, oke kalau gitu. Kayaknya dia percaya sama aku. Huh? Wow. Lihat ini. Warnanya menyatu. Aku punya ide bagus. Mari mulai dengan menggambar api. Sekarang kita tekan spidolnya jadi satu. Tunggu sampai warnanya meresap satu sama lain. Udah cukup lama. Sekarang warnain apinya. Awalnya warna merah. Lalu makin kebawah warnanya jadi jingga. Lalu kuning. Efeknya bagus banget. Tapi aku belum selesai. Sekarang harus aku potong. Keliatannya bagus. Tempel apinya ke buku catatan deh. Wow, aku suka Tina. Boleh tukeran? Kamu bisa ambil spidolku. Wow, aku setuju. Wow, aku bakal bikin karya seni yang mengagumkan. Dan pakai ini. Tambahin sedikit bayangan di sini. Lukisanku jadi beda banget. Hmm, ini tugas yang rumit. Aku merasa udah menangkap semua esensi subjekku. Yap, sempurna. Kamu udah sampai mana? Wow, itu serem banget. Emang itu tujuanku. Tapi aku butuh lebih banyak cat hitam. Itu jauh lebih bagus daripada punyaku. Aku harus nyari solusinya. Ini harus masuk tempat sampah. Kali ini aku tahu harus apa. Mari gambar di sekitar tanganku. Jadi bentuknya bakal akurat. Kalahin ini kalau bisa. Itu bagus banget. Gambarku masih kalah. Nggak boleh ada yang lihat. Hei, kenapa sih? Kamu ngomong ke aku. Hah, bukan. Jangan sakiti aku. Oh, ada telepon. Ya, sudah kuduga. Bentar. Aku tahu harus apa. Aku mau motret lukisan Wednesday. Kamu agak kedeketan. Ayo kita selfie. Senyum. Aku berhasil. Dapat. Taruh ponselku di pinggir. Lalu taruh kaca dengan sudut begini. Nah, segini. Ambil seotip biar posisinya nggak gerak. Gambarnya bakal terpantul ke kaca dan kertas. Tinggal kuikutin deh. Ini jauh lebih gampang daripada menggambar bebas. Begitu garis luarnya beres, tinggal kita tambahin detail. Tangan ini punya banyak bekas luka. Nah, cakep. Sekarang aku bisa nambahin warna. Ini warna yang ideal buat kulit. Andai aku kepikiran ini dari tadi. Tinggal nambahin sentuhan akhir deh. Dan selesai. Cakep banget. Ini adalah maha karya. Tunggu sampai buguru lihat. Oh, modelnya mau diganti. Hmm, oke. Ini nggak bakal sulit. HP ku mana? Cepat buat Nasdae mulai melukis. Jangan coba-coba. Nggak suka fotografi ya. Mau selfie lagi aja. Kita berhasil. Kerja bagus. Sekarang tinggal nunggu. Nyaris aja telat masuk kelas. Ah, kopiku. Lebih baik daripada harapanku. Siapa yang berani melakukan ini? Oh, kita dalam masalah. Dia ngebawa bal-bal bantuan dari para guru. Hei, aku cabut duluan ya. Baiklah. Aku ke locker ku dulu. Kenapa kuncinya pakai macet sih? Apa? Itu apaan? Ada yang aneh nih. Enggak, 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 enggak. Aku nggak suka ini. Ah, dia datang ngejar aku. Monster kotak. Ada monster kotak di sini. Aku terlalu mudah buat mati. Hmm, ini sih gampang banget. Sejarah dunia itu sangat penting. Mimnya kocak. Aku harus sebarin sih. Ada yang tidak memperhatikan. Biar ku kasih pelajaran. Zoe, sini ponsel kamu. Semuanya tahu aturannya. Dilarang memakai ponsel di kelas. Jadi, seperti yang ibu jelaskan. Tunggu. Apa? Ponselnya baru saja diambil. Ibu bilang, sini ponselnya. Baiklah. Tidak. Ini tidak mungkin. Zoe, sudah cukup. Waktunya hukuman untukmu karena sudah melanggar aturan. Ponselku. Ponselku. Rencanaku berhasil. Pertama, cukup catak bentuk ponsel dan potong sesuai ukurannya. Sekarang waktunya menggunakan lamp tembak. Aku tinggal pastikan guntingnya terpasang rapi dan menempel. Tentu, aku harus tambah efek retakan. Aku ingin bentuknya terlihat seperti asli. Ini ibu kembalikan ponselmu, Zoe. Semoga kamu kapok. Mungkin nanti kamu bisa lebih fokus di kelas saya. Ponselku yang malang. Hei, tunggu dulu. Ada yang aneh deh kayaknya. Ini palsu. Bu guru ngerjain aku. Tapi, pranknya boleh juga sih. Baiklah, murid-murid perhatian. Tolong senang. Kita akan mulai kelasnya. Sepertinya hari ini bapak punya kejutan untuk kalian. Ujian, parah banget. Siapa itu? Lihat, aku tadi ngambil coklat yang dibawa Swisswan. Baiklah, saya segera ke sana. Baik, ujian. Kerjakan ujiannya. Kita kerjain gak nih? Ayo. Biar aku cek koridor dulu. Kondisi aman. Aku tinggal hapus papannya. Sempurna. Seolah kata tadi gak pernah ada. Terus langkah berikutnya. Pak guru pasti kaget. Gambar hati bisa jadi sentuhan menarik kayaknya. Waktunya, ngewarnain hati ini. Aku harus pastiin spidolnya gak kelihatan. Yap. Jebakan yang sempurna. Pak guru balik. Guruan balik ke kursi. Kerja bagus. Saya suka coklatnya. Wow, kalian baik banget tulis ini. Oh, semuanya bapak menghargai usaha kalian. Tapi papan tulis hanya untuk guru. Hmm, apa ini? Pak guru ngeliat tulisannya. Siapa yang melakukan ini? Lihat ya, bapak juga bisa buat pesan di papan tulis. Nilai F. Buat kalian berdua. Tidak. Makan coklat memang enak parah. Dilarang makan di kelas. Bawa sini. Duh, gak adil banget. Hei, lihat yang aku sembunyiin di lenganku. Serahkan yang itu juga. Baiklah, ini nyebelin banget. Kalian tahu aturan soal coklat. Aku udah gak tahan. Bapak guru naruh semua camilan di mejanya. Tahu gak, aku punya ide. Eh, dengerin deh. Cakep, aku bantuin. Ini bakal seru banget. Permisi, Pak. Saya boleh minta bantuan tentang soal ini? Bagus, dia udah ngalihin perhatian pak guru. Waktunya ngeluarin plastik sampah. Sangat mudah bikin lubang. Sekarang, masukkan lagi. Oh, coklatnya di sini. Hei, kamu lagi ngapain? Minggir kalian semua. Kembali ke kursi masing-masing. Kalian suka coklat, ha? Waktunya masuk tong sampah. Rencananya sukses besar. Camilannya bakal berceceran nanti. Apong? Kalian berdua? Berhenti, dilarang membawa makanan dan minuman. Baiklah, kamu boleh masuk sekarang. Anak ini suka melanggar aturan tiap hari. Oh, tidak. Bu guru lagi razia makanan. Dia bakal ngambil camilanku. Uff, tanganku nyangkut. Aku jadi dapat ide. Baiklah, aku tinggal pasang double tape ke sini. Sempurna. Sekarang, tempel coklatnya. Sebanyak mungkin di double tapenya. Bagus, lakukan di sisi sebelahnya juga. Oke, semoga ini berhasil. Masukin tanganku. Kain kasar punya peran penting di sini. Tinggal lilit di sekeliling lenganku. Bagus, cukup meyakinkan. Aw, tanganku cedera pas kelas olahraga. Biar saya lihat dulu. Oh, yeah. Oh, tanganku. Oh, anak malang. Silahkan masuk. Waduh, tanganmu kenapa? Tunggu dan saksikan, teman-teman. Betul sekali. Aku menyelendupkan coklat. Wow, bro. Ini coklat buat kamu. Dan kamu juga. Ujian ini susah banget sih. Benda ini juga gak guna. Kecuali... Dua kalkulator dikurangi satu kalkulator. Ah, ini pasti berhasil. Rasain tuh. Yap, jawabannya satu. Ya kan? Masalah terata sih. Aku Einstein masa kini. Einstein ya? Pikirkan hal itu di kelas hukuman. Tidak. Aku harus keluar dari sini. Aku benci hukuman. Hari baru. Tugas hukuman baru yang sia-sia. Aku bosan. Zoe, pergi yuk. Ayo. Kirain ini gak bakal selesai. Akhirnya beres. Ah, bagus. Ini tumpukan kedua. Apa? Ada lagi? Duluan ya. Jangan pergi. Ini hari terburuk yang pernah ada. Hah? Begitu baru benar. Eh, tintanya habis. Soalnya banyak yang harus ditulis. Ambil yang lain deh. Kok ada ini di sini? Ada pulpen gak sih? Ini kayaknya gak guna. Nyemil dulu kali ya. Apa lagi yang kupunya? Pengikat kabel? Pasti bakal berhasil. Kayaknya aku bakal terbebas dari sini. Halo, Bu Guru. Kalau aku harus di sini, Ibu juga. Semoga berhasil ninggalin kursi ini. Ballpoint. Nah, biarin keseruan terjadi. Oke, aku selesai. Udah kelar. Masih ada lagi buat kamu. Hah? Wah, kursinya kenapa nih? Aku terjebak. Biar Ibu kasih pelajaran nanti. Terserah. Dah. Kamu kembali. Aku gak betah duduk terus. Bu Guru gak merhatiin tuh. Ibu tahu loh. Jangan main-main ya. Mata Bu Guru tajam amat. Amatiran. Kasihan. Ss. Gabby. Kok gak jawab? Kemana di? Astaga. Aku ditinggal nih. Tunggu. Aku lebih butuh ini dari kamu. Saatnya minjemin tangan. Nah, sekarang bisa baca dengan tenang. Jawabannya jadi jelas banget. Zoe. Hah? Hampir selesai. Oke lah. Bu Guru terkecoh beneran. Harusnya aku di bioskop nih. Minimal bisa makan snek lah. Makan dulu. Atau kayaknya enggak. Kamu tahu aturannya Matthew? Dilarang bahagia. Paham. Nah, sampai mana tadi? Aku masih bisa minum. Harus tetap terhidrasi nih. Halo? Minum juga dilarang. Aku benci tempat ini. Bakal kelaperan nih. Harian berat. Aturan payah. Tapi mulutku masih bisa ngomong. Apa kabar, bro? Ehem. Entar ku telepon lagi. Astaga, enggak ada yang tersisa. Anak-anak ini enggak pernah belajar. Dilarang makan, nelpon. Semua dilarang. Ah, Bu Guru pasti bercanda. Cuma boleh duduk doang nih. Tempat jahat macam apa ini? Enggak bener nih. Aku jadi ngantuk. Apa? Sekarang kamu tidur? Ada apaan? Dilarang tidur, tentu. Kok bisa kena gini? Ah, aku ngerti. Pura-pura melek aja. Kamu lihat kan? Selamat tidur, Bu Guru. Aku pergi dulu ke alam mimpi. Ngeliatin apa dia? Asal enggak tidur aja. Ah, bosan banget deh. Aku butuh yang manis-manis nih. Selamat minum. Oh, Gabby. Oh, Gabby. Apa ibu harus bilang? Dilarang minum ya? Kayaknya sih, tempat ini kebanyakan aturan. Ibu ambil deh. Enggak bagus buatmu. Lagian ibu lagi bosen ngopi. Ngeliatin. Ngeliatin. Tidak adil banget. Bu? Hey! Aku segera kesana. Ayo bicara. Beneran harus dibalas. Seru-seruan dikit boleh nih. Ibu bakal nyesel gak membuangnya. Cangkir nomor satu tanpa alas, say. Bu Guru suka kola. Kalau gitu biar ku kasih deh. Atau dikiranya begitu. Selembar plastik. Dan pasang tutupnya. Tapi yang ini harus dipotong. Bu Guru gak bakal nyadar. Lebih baik buruan. Nah, jangan bergerak. Bakalan sempurna nih. Kerjaku rapi kan? Pria itu emang jenius. Aku juga. Kayaknya semua baik-baik aja. Aneh. Mana sodanya? Ini dia. Hah? Ah, jangan rokok. Kok bisa? Kenapa? Jangan ngeliatin aku dong. Oke, aku disini. Bagus. Ada sekitar 100 lembar nih. Beneran kerjaan berat nih. Saya bawa kopi, Bu. Dua krim, satu gula. Wah, kamu baik amat. Kamu tahu ibu suka kopi. Makasih. Ia cuma dapet satu. Terserahlah. Hai cewek. Kamu curang. Itu gak adil. Kamu bakal kapok. Rasain nih. Astaga, lega rasanya. Hei, cewek boleh bermimpi kan? Minimal sedikit balasan lah. Akanku lampiasin kemarahanku. Oh. Oh. Halo, kamu dimana? Ini saatnya. Bu Guru suka kopi kan? Pastiin ini udah kosong. Ya, hampirlah. Bu Guru pasti bakal panik. Segini cukup lah. Singkirin barang buktinya. Pergi dulu. Yuh. Hei. Lihat. Kamu lucu banget deh. Dah. Kopiku. Kok bisa gini? Astaga. Kotornya. Ini sih bukan kopi. Apa? Aku gak ngelakuin itu. Ini bukan punyaku. Kena kamu. Kelas hukuman hari ini seru juga. Apa kamu siap? Siap banget. Rasain. Oh, berani juga mereka. Tembak. Mumpung dia lengah. Oh, apa ini? Oh, anak-anak naka. Ya, kita bakal dihukum nih. Kalian emang pantas dihukum. Oh, gede banget. Maaf, bu. Bu guru kok dilawan. Hmm, kelasnya ngebosenin banget. Oh, notifikasi apa nih? Pengen pulang aja rasanya. Dengar, anak-anak. Kalian tahu ini jam apa? Oh, jangan dong, Pak. Hahaha. Waktunya fitness. Waktunya melangkah dan menaikkan detak jantung. Oh, malesin banget. Semangat. Lanjut terus. Lebih keras. Loh, kok pak guru malah duduk? Ngapain kita repot-repot kayak gini? Hei, jangan berhenti kau merebahan. Lanjut terus. Jadilah bugar dan kuat. Manfaatkan masa muda kalian. Nah, benar sekali. Kerahkan semua yang kalian punya. Hei, ada banyak kopi dan donat di ruang guru lho. Oh, asik. Lanjutkan terus, nak. Bapak istirahat dulu. Pak guru pergi. Oh, akhirnya. Hei, pikiran kita sama gak sih? Waktunya balas dendam. Fiu, capek juga ya. Pak guru pasti suka. Hmm, nyam. Donatnya enak juga. Hei, pemalas. Kenapa kalian duduk-duduk? Ya ampun. Kenapa ini? Kok begini? Kocak banget. Pak guru jatuh. Keterlaluan. Berdiri dan olahraga lagi. Dekorasinya hampir selesai. Uff, aku gak nyampe masang yang ini. Ayo dong. Sedikit lagi. Satu senti lagi nih. Ayo dong balon. Ada dekorasi apa nih? Oh, hei Bella. Bella, tangkap. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Hah? Jatuh nih ye. Uh, ini Berlin. Gak lucu sama sekali tau. Waktunya balas prank dengan prank. Isi balon ini pake air. Lalu pamerin skill menggambarku. Cakep kan? Mirip bola bisbol asli. Waktunya pembalasan. Hei. Ya, manggil aku. Oh, tangkep. Boleh. Siap ya. Tangkep. Oh, kok gini? Basah semua. Hah, rasain. Emang enak. Oh, aku harus ke kamar mandi. Eh, maaf-maaf. Aku buru-buru. Duh, ada-ada aja pake nabrak segala. Tunggu sebentar. Aku punya ide bagus. Matiin lampunya. Hei, kok gelap? Ada yang matiin lampu, ya? Uh, aku harus nyalain lagi. Ya ampun. Hampir aja ketahuan. Matiin lagi. Ah. Yang bener aja. Waktunya menangkap si orang iseng. Haduh, padahal gak ada orang, loh. Kenapa lampunya mati terus, ya? Jangan-jangan konslet. Ini prank paling gampang seumur hidup. Fiuh, lucunya aku... Wow, kamu kenapa? Oh, ya. Hai, apa kabar? Tapi kenapa wajahmu? Belepotan. Halo, Pak Guru. Maaf, aku agak telat. Ya ampun, Bella. Kamu kentut. Enggak kok. Serius deh. Apaan nih? Kamu naruh ini di kursiku. Tunggu bentar. Pak Guru. Akhirnya kamu sampai, Bella. Uh, masa aku di prank Pak Guru kayak gitu? Ya ampun. Ya ampun, Pak Guru ngajak aku perang. Uh. Pagi, anak-anak. Kalian tepat waktu hari ini. Tapi Bella telat lagi. Hei, ngapain kamu di sini? Bella, turunkan kakimu dari meja bapak. Nye, 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 nye. Pagi-pagi udah marah-marah. Keterlaluan, turunin sekarang. Hah? Ah, kakinya. Oh, ya ampun. Fiu. Oh, cuma prank. Bapak paham. Lumayan lucu. Kamu dapet satu poin. Dan jangan lupa sama rumus ini. Hmm, kelas ini ngebosenin. Aku tidur siang aja lah. Suara apa itu? Ada yang tidur? Hah? Dia tidur di kelasku? Bangun, bangun. Bu Guru ngeliatin kamu. Oh, dia perlu dikasih pelajaran. Berani-beraninya dia tidur di kelasku kayak gitu. VR ini bakal bikin dia kaget. Ideku yang satu ini bagus sekali. Tinggal pasang di wajahnya. Sip, sudah siap. Bangun. Ah, aku di roller coaster. Tolong, kok aku ada di sini? Ah, jalur melingkar. Ah, lucu banget. Lihat dia. Dia nyoba nyari pegangan. Ya ampun, jantungku mau copot. Ini kelas paling seru yang pernah ada. Kalian harus menghafal tabel periodik. Sip, kami ngerti, Pak. Handphone? Kebiasaan. Oh, iya, Pak. Udah nih, kami matiin. Oke, bagus. Bapak minum dulu. Hmm, segar sekali rasanya. Baiklah, kembali ke pelajaran. Oh, oh. Bapak izin ke WC dulu ya. Pak Guru keluar kelas. Hei, prank Pak Guru yuk. Ayo, pasti seru. Kamu yang buka dan aku nyiapin selotip. Oke, tempel di atas. Terus, pasang lagi tutupnya. Pasti kocak banget. Ayo, kembali ke meja kita. Tos prank dulu. Fiuh, legaknya. Uf, tenggorokanku. Aku terlalu banyak ngomong. Eh, botol airku kenapa nih? Pak Guru gak nyadar. Ini gak sesuai hukum fisika. Kenapa air di botol ini melawan gaya gravitasi? Ini prank ya? Siapa yang melakukannya? Hahaha, Pak Guru kena prank. Waktunya ngemil. Banyak banget pilihan. Lima ribuan. Atau yang ini? Gak tau deh. Uh, lihat si cantik ini. Krimnya berlimpah. Itu dia. Wow, kamu akan kubawa pulang ke rumah. Hah? Kenapa? Ngimpi aja deh, Matthew. Dengar kan? Minggir! Ya ampun. Kelas ringan. Tidak! Wow! Pengen ngamuk nih. Aku tau. Akhirnya. Matt? Hai! Kau akan rasakan balasanku. Eh, ini belum selesai. Semoga kamu nyaman di situ. Karena akan terasa ketat. Kalau urusan camilan, segala cara harus dilakukan. Sampai jumpa. Eh, kakiku gatau. Eh, gak percaya udah hari Senin lagi. Yoi. Di sini dingin banget. Iya ya. Semoga gak ada tes hari ini. Setuju. Lagian aku gak belajar. Oke, kelas. Saatnya ujian. Yaelah. Udah siap? Maksudmu ini? Mau tau cara bikinnya? Pertama, pasang kukunya. Kalau sudah terpasang kuat, tempel kertas berukuran sama persis di atasnya. Gampang kan? Aku punya semua jawabannya. Mantul. Mana contekanmu? Coba lihat ke situ tuh. Hah? Botol sodanya, neng. Tara. Lihat nih. Cerdas kan? Membuatnya juga gampang banget. Balikan aja. Dan tulis jawabannya di sini. Lalu kembalikan lagi. Brilian. Memang. Memang. Siap. Oh ya. Aku selalu siap. Wow. Saatnya membalikan botol. Itu dia. Saatnya buka contekan. Halo, teman. Tunggu sebentar. Waktunya habis. Hasil yang bagus. Nilai ku berapa? Nilai ku? Hebat banget. Kita berhasil. Asik. Inilah tantangan berikutnya. Kayaknya sih aku bisa. Atau enggak? Ngeselin banget. Lingkarannya belin. Coba lagi. Aku emang jago kan? Wah, lapar banget. Itu perut kamu. Aku enggak sarapan. Untung aku bawa ini. Halo, coklat. Apa-apaan ini, Emily? Kamu lupa peraturan kelas. Eh, kayaknya agak lupa. Balik lagi gambar lingkaran, deh. Eh, makin keroncongan nih. Enggak bisa konsentrasi. Tunggu sebentar. Pak guru lagi enggak lihat, kan? Aku punya rencana. Dan butuh yang berbentuk lingkaran. Lingkaran coklat kecil boleh juga. Saatnya beraksi. Ayo kita mulai. Tampak bagus. Emily. Oh, gagal lagi. Berhasil lagi. Ini baru cerdas. Ah, aku mau. Aku kan juga lapar. Tunggu. Kotak rayonku. Nah, ini baru aksi keren. Saatnya makan sereal. Situasi aman. Oh, yeah. Jangan ragu-ragu, guys. Lezat. Berhasil. Mantap. Hei, kamu pintar juga. Mau. Makasih. Oh, tunggu. Tunggu. Hah? Lihat trik ini. Tuang serealnya di sini. Terus pakai lem untuk merekatkan. Yang kumaksud lem adalah susu. Keduanya sama-sama putih, kan? Nggak ada yang bisa menghalangiku dan serealku. Bahkan aturan sekolah sekalipun. Ayo kita mulai pesta ini. Semoga pak guru nggak lihat. Hmm. Wow. Pinter juga. Ternyata kelas ini nggak ngebosenin. Ada apa di belakang sana? Masih menggambar, pak. Oh, oke. Hei, bagi dikit dong. Enak banget, kan? Matthew ganteng banget. Eh, pensil nyebelin. Aku nggak punya waktu buat ini. Ambil pensil lain aja deh. Tuh. Ada apa, Matthew? Tenang aja, aku bantuin ya. Makasih, Stacey. Berisik banget sih. Aku lagi ngerapain kuku nih. Oh, siniin pensilmu. Nih, ambil. Aku bisa pakai kikir kuku-kuku ini. Bukan cuma kamu yang mikir Matthew ganteng. Hah? Apa? Matthew tuh punya aku. Jangan ngarep. Gawat. Nggak bener nih. Aku harus ngelain Mandy. Selesai. Silakan, Matthew. Yes, berhasil. Astaga. Makasih ya. Bentar. Oh, dia bakal ngasih aku nomernya. Mungkin dia bakal ngajak aku kencan. Besar sekalian yang lain nggak? Apa? Tugasku beres. Waktunya pergi. Kata siapa? Enak aja. Please. Nggak. Kamu nggak boleh pergi. Oh, uh, dadah. Nggak. Kembali. Hah. Jangan harap. Lupa sesuatu? Tuh, nyebelin. Ini gak adil. Kupikir beguru lupa. Enggak kok. Semoga beruntung. Ini sebabnya aku benci kelas ini. Oke, gak ada pilihan lain. Waktunya ngejain soal ini. Nah, gitu dong. Hmm, ini kesempatanku. Untungnya aku selalu siap. Ngapain belajar kalau bisa nyontek? Oh, menarik. Hah? Mendy ngapain? Apa yang terjadi di sana? Sejauh ini lancar. Ternyata enggak. Ada yang bisa dibantu. Kacamata beguru bagus. Jangan nyontek di kelas ini. Ibu serius. Usahamu boleh juga, Mendy. Nah, selesaikan soalnya. Beguru pikir contekanku cuma itu. Aku punya cadangan. Dia cedik juga. Apa? Yang bener aja. Aku enggak ngerti sama sekali. Siapapun dulu yang penting lulus. Hmm, aneh. Lihat apa yang ibu temuin. Ini milikmu? Bukan. Aku enggak pernah lihat bareng itu. Ambil aja kertas aneh itu. Jangan macam-macam sama beguru. Andai kamu senet ini pas ngerjain tugas. Duh, sayang banget. Hehehe, beguru enggak tahu apa-apa. Untung aku bawa tangan palsu ini. Ada yang enggak beres nih. Apa yang terjadi? Tenang aja, beguru enggak curiga. Hei. Diamin aja. Hah? Ada apa sih? Mandy? Hah? Oh iya. Enggak ada apa-apa. Semuanya baik-baik aja kok. Ini peringatan terakhir buatmu. Ya ampun. Mungkin permen karet ini bisa bikin aku konsentrasi. Oh, rasa strawberry. Dia ngapain lagi? Apa? Aku enggak boleh makan permen karet. Kamu seharusnya ngerjain soal. Kemudian. Oke. Oh, udah kelar nih. Ini dia. Semoga nilai ku bagus. Ups, permen karet ku masih di mulut. Hmm, oke. Baik. Menarik. Kerja bagus. Kamu lulus. Makasih. Waktunya pergi. Akhirnya aku bisa keluar dari sini. Lega banget. Dadah. Dadah, Mandy. Dia selalu aja gitu. Hmm, jadi pengen permen karet. Enggak ada orang kan? Dan aku pantas dapet hadiah. Kelihatan enak sih. Kenapa enggak? Hmm, nikmat. Tunggu bentar. Wih, enggak enak. Ini kertas ya? Ini? Ini contek kan? Dia nyontek lagi. Sulit dipercaya. Mandy, stop. Mandy, kembali. Mandy. Aku suka banget buku bagus. Ini benda favoritku di dunia. Hmm, coba cium aroma kertas itu. Aku udah gak sabar mau baca. Halo, Bu. Makasih rekomendasi bukunya. Semoga kamu suka ya. Aku gak sabar mau baca. Dia murid yang baik. Dan buku ini? Wow. Oh, akhirnya. Aku nyariin buku guru. Buku ini seru banget. Permisi. Oh, maafin aku. Kesalah aku. Gini, Bu. Bisa tolongin aku? Oh, gak masalah, Stacy. Lihat. Jawabannya sederhana. Begini. Oh, iya. Aku ngerti. Makasih. Ibu senang bisa membantu. Sekarang aku bisa baca buku lagi. Apa? Sampai mana tadi? Gak boleh ada yang ganggu lagi. Aku harus nyari tempat buat baca buku ini. Tempat yang sepi. Wow. Aku belum pernah baca yang kayak gini. Eh, ada orang. Sementar lagi, kok. Cepetan. Lagi sibuk, nih. Ayo dong. Duh, apa sih? Oke, aku keluar. Minggir. Ini untukmu. Ambil aja. Eh, jorok banget. Tempat ini boleh juga. Aku harus ngambil buku buat kelas berikutnya. Shhh. Bu guru lagi baca. Ups, maaf. Oke, ini aneh banget, sih. Rasain. Aku gak bisa berhenti baca. Siapa yang lempar? Anak-anak, hentikan. Bentar. Ini mungkin berguna. Ibu segera kembali. Taruh bukuku di meja. Sekarang ambil karet gelang. Tarik sampai ke atas bukunya. Kayak gini. Sekarang aku butuh penjepit kertas. Taruh di atas karet gelang. Jadi aku tahu udah baca sampai mana. Tenang, anak-anak. Waktunya mulai belajar. Keluarkan buku kalian. Ah, padahal lagi seru. Pelajaran ini menarik banget. Terkadang aku benci punya rambut panjang. Soalnya ngalangin terus. Eh, nyebelin banget. Kamu ngapain sih? Oh, makanya aku pake bandung. Kamu harus nyoba. Kamu pikir kamu pintar. Oh, ada chat. Wah, rambut lagi. Apa katanya? Yes, dia pengen ketemu. Aku udah nungguin lama banget. Tunggu benar. Aku pengen nyium kamu, bukan rambutmu. Ups, pasti kacau banget. Jangan sampai kayak gitu. Pasti ada solusinya. Semoga berhasil. Aku ngapain sih? Meni. Wow, rambutmu berantakan banget. Tolongin aku. Aku gak mau ngasih bandoku. Tapi kayaknya aku punya ide. Gimana kalau klip ini? Ini? Seriusan? Ah, makasih udah nolong. Harus aku apain coba? Bentar. Aku mulai dengan memutar pensil ini ke rambutku. Lalu pake klip tadi buat tahan rambutku. Wow, beneran berhasil. Dan kamu jadi cantik. Oke, aku harus pergi. Dadah, selamat senang-senang. Hai, maaf aku telat. Biasalah, sibuk. Tapi aku sekarang di sini. Oh, wow. Akhirnya. Bentar. Ini momen private, guys. Ini hasil ujian. Apa? F-? Wow, aku separa ini. Ini nilainmu, Stacey. Hah? F+. Semoga beruntung lain kali. Oh, iya. Lihat ini. Kamu ngapain? Oleh slam kenilainya. Hmm, di mana ya? Oh, iya. Aku selalu punya cadangan buat keadaan darurat. Kamu bawa-bawa ini terus. Iyalah. Tinggal tepel ke kertas satunya. Dia mau ngapain sih? Dan aku lulus. Sekarang siapa yang pintar? Wow, idenya aneh juga. Poster ini gak mau nempel di dinding. Oh, nempel dong. Hah? Ini tugasnya tuan lem. Sini, biar aku yang urus. Apa? Tenang aja. Nanti tutupnya aku ambil. Satu sapuan lem stickku bakal menyelesaikan semuanya. Selesai. Silahkan tepuk tangan. Oke, boleh juga. Ini punya aku. Sini. Wah, gak bisa kayak gini nih. Tapi aku tahu harus ngapain. Aku bakal memperbaiki hati yang patah ini. Ah, cowok aneh itu ngapain? Iya. Dia siapa sih? Siapa peduli? Ambil ini. Ah, Matthew. Makasih. Jadi dia pakai lem stick. Lucu banget. Tunggu bentar. Maaf, aku harus jawab dulu. Halo? Oh, hey Jake. Ada pesta. Kami otw. Ah, apaan tuh? Kayaknya ada masalah. Stokingku robat. Aku gak bisa pergi kayak gini. Kamu duluan aja. Kamu yakin? Oke. Dah. Dah. Selamat bersenang-senang. Kenapa nasibku selalu gini? Kayaknya kamu punya masalah. Jangan panik. Aku tahu solusinya. Ah, udah cepetan. Aku berharap dapat reaksi yang lebih baik. Aku bakal ngoles lem ini di atas sobekanku. Oke. Terus? Biar lem ini yang beresin sisanya, sobekannya bakal hilang. Kamu bikin aku seneng. Maksudmu? Wow. Lem stick. Kamu memang bisa diandelin. Bisa dibilang kita jadi nempel. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.